Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya doakan Sekarang saya akan coba bahas motor Yang teman-teman Ya motor yang Matic Teman-teman suka motornya Tapi bingung mau tipe apa Yuk saya akan coba bahas teman-teman Nah ini teman-teman Saya akan bahas Review Ini motor beat semua teman-teman Khusus spesial warna Hitam Jadi ini motor warna hitam teman-teman Jadi bingung nih teman-teman Pengen membeli motor Yang beatnya tipe apa sih Mau CBS ISS Deluxe Dan Street Yang kesemuanya warnanya hitam Nah ini saya tampilin teman-teman Saya tampilkan semua motornya yang warna hitam Oh iya Sebelum nonton yang belum subscribe Minta subscribe dulu teman-teman Agar channel saya berkembang Saya semakin bersemangat Membuat konten selanjutnya Memberikan info kepada teman-teman Dan teman-teman tidak ketinggalan Seputar motor Terbarunya teman-teman Yuk kita mulai aja teman-teman Ini Motor Honda beat Special edition Warna hitam teman-teman Nah kita lihat Ini ada beat CBS Beat ISS Teman-teman Ada beat deluxe Dan beat street Sekarang kita coba bahas harga dulu teman-teman Nah Beat CBS Ini harga di Sumedang 18.200.000 Beat ISS 18.850.000 Beat deluxe Beat deluxe 18.925.000 Dan beat street Harganya 18.850.000 Jadi belum ada yang Nyentuh 19.000.000 19.000.000 kurang teman-teman Nah apa aja kelebihannya teman-teman Kita lihat yuk Nah untuk beat CBS Beat deluxe Beat street Itu tampilan depan semua sama teman-teman Nah jadi semua sama Nggak ada yang beda Gitu Yang beda itu dari warnanya aja Jadi beat CBS Itu warnanya dia warna Ini teman-teman hitamnya itu Hitam glossy Nah hitam cerah Kalau beat ISS Dia warnanya Hitam dope teman-teman Gitu Sama beat deluxe juga hitam dope Dan beat street juga Dia hitam dope teman-teman Nah sekarang Coba kita lihat Semua sama teman-teman Fitur Lampunya hampir sama Beat CBS Lampunya seperti ini Dia udah LED teman-teman Nah Tampilannya garang banget teman-teman Ya Tampilannya garang banget Beat CBS Ini beat ISS teman-teman Dia agak sedikit kalem Nah lampunya juga udah LED Dan ini beat deluxe Dia sangat elegan teman-teman Nah Elegan banget Nah udah LED semua Dan beat street Dia tampil sporty Nah Sama lampunya udah LED Jadi semua lampu udah LED Dan untuk rem juga Semua udah memakai Remnya udah kombi break system Semua teman-teman Jadi Kalau di rem yang belakang Itu yang depan juga Pasti nge-rem Jadi udah complete Udah ada Fitur kombi break system Kemudian Perbedaannya teman-teman Nah Untuk CBS Dia belum ada Fitur in-ring stop system Nah Dia belum ada teman-teman Dia masih kosong Kalau ISS Dia sudah ada Fitur in-ring stop system Teman-teman Nah Dan deluxe juga sudah ada teman-teman Untuk Beat street Dia belum ada Dia masih polosan Kalau beat street Gitu Nah Kemudian Yang gak punya dari CBS Ada kelebihan ISS ada charge Teman-teman Dia untuk bisa nge-charge Handphone disini Nah Dia pakai power outlet Disini Jadi harus beli lagi Nah Kalau beat CBS Itu belum ada Teman-teman Dia belum ada Chargeannya Dan beat deluxe Dia sudah ada Teman-teman Nah Beat deluxe sudah ada Tersedia Sama disini Dan beat street Dia belum ada Dia masih polos Beat street Nah itu teman-teman Untuk speedometer Beat CBS Sama teman-teman Tampilannya Seperti yang ISS Dan juga sama seperti yang Beat deluxe Semua sama teman-teman Tampilan Untuk speedometer Nah sama Jadi gak ada perbedaan Gitu Kita lihat sekarang Dari bagian belakang Teman-teman Lampu Ternyata lampunya sama Teman-teman Nah Baik yang CBS ISS Dia sama Tampilan belakangnya Beat street Juga sama Teman-teman Jadi motor ini Masih sama-sama Bodi belakangnya Sama Jadi penampakan depan Yang beda Teman-teman Nah kemudian Kita Ke Bodi Belakang Nah ini bodinya Teman-teman Untuk beat CBS Hitam dia Hitam ada Stripping Honda beat Warna glossy ISS Dia warna hitam Berbanding ada Strippingnya Teman-teman Nah kita lihat Ini strippingnya Tapi warnanya Hitam Untuk si Deluxe Dia warnanya Polos Tapi dia ada Emblem Disini Emblem Beat Menandakan Dia motor ini Elegan Teman-teman Nah kalau beat street Dia Stickernya rame Honda beat street Dengan warna Hitam Teman-teman Nah itu tampilan Bodi Teman-teman Bagaimana Dengan tampilan Mesin Nah untuk mesin Keempat motor ini Dia memakai mesin yang sama Teman-teman Mesinnya 110 cc ISP Teman-teman Jadi semua motor Honda beat Honda genio Scoopy Dia sama Ketiga motor ini Beat street Nah ini mesinnya ISP teman-teman 110 cc Ini Bisa sampai 50 km Per liter Teman-teman 58 km Jadi lumayan Sangat irit Teman-teman Untuk Mesin Jadi gak ada perbedaan Jadi perbedaannya Hanya di segi warna Teman-teman Nah segi warna Sama Fitur In-ring stop system Dan juga Power charger Teman-teman Jadi motor yang paling lengkap Fiturnya Itu ada di pilihan ISS Dan Beat deluxe Teman-teman Gitu Kalau beat street Dia beda sendiri Dia Digital Ini aja Teman-teman Si speedometernya Jadi dia beda sendiri Segmentnya Gitu kan Kalau yang tadi Dia Fiturnya pada Ini teman-teman Nah Dia Beda sendiri Untuk panel digitalnya Nah Itu teman-teman Nah itu teman-teman Pembahasan tentang Motor Honda Beat warna hitam Teman-teman Suka yang mana Itu tergantung selera Kalau yang harga murah Beat CPS Ada budget sedikit Bisa ISS Atau bisa Beat deluxe Yang lebih mahal Seisi 100 ribu Dari ISS Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax